Pemirsa adanya tambahan jumlah jemaah tahun ini menjadi 3 juta jemaah diduga menjadi penyebab berbagai masalah penyelenggaraan haji tahun ini. Di antaranya adalah masalah transportasi dan tenda maktab. Berikut informasinya dalam segmen update haji. Inilah kondisi tenda yang berada di Mina, Arab Saudi yang menjadi tempat tinggal jemaah haji reguler asal Indonesia. Jemaah haji harus berdesakan dan kurang nyaman berada di dalam tenda yang panas. Suhu darah di Mina yang mencapai 42 derajat Celcius menambah masalah bagi jemaah haji. Fasilitas yang kurang memadai juga dirasakan jemaah haji non-reguler. Fasilitas terbatas menjadi hal yang perlu dievaluasi. Harus dievaluasi, bukan dievaluasi lagi. Harus dari kerajaan Saudi Arabia mempertimbangkan bisa dipakai atau tidak untuk masyarakat ke depan. Karena ini merugikan seluruh jemaah. Dan yang paling kami lihat disini tidak manusiawi sama sekali. Dari sisi tempat dan bahkan toilet. Karena itu kebutuhan yang sangat urgent. Sama makanan ada kekurangan dan lain-lain. Diharapkan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi bisa menyelesaikan masalah selama penyelenggaran haji tahun ini. Masalah yang terjadi saat ini bisa menjadi evaluasi agar di tahun depan penyelenggaran haji menjadi lebih baik dan jemaah haji bisa merasakan kenyamanan saat beribadah. Alfian Draharjo, Mekah Arab Saudi. Terima kasih. Terima kasih.